Kita podcast lagi, kali ini kita bersama bintang tamu lagi nih, kita lihat bintang tamunya dan perkenalannya seperti apa Halo Pak Andre, makasih udah dianjutin collab di channel Youtubenya, pake nama saya Alvin Anusvia, usia saya 19 tahun dan saya tinggal di Semarang Oke, langsung saja kita bertanya-tanya kepada bintang tamu kita kali ini yaitu Mbak Alvin Anus Pertanyaan pertama itu, mengapa suka dengan drama Korea? Pernah plot ceritanya yang serius di awal dan membuat saya penasaran sekali untuk terus menonton Jadi saya tidak meninggalkan satu aku set pun dalam menonton satu drama Jadi benar-benar fokus ke drama itu, fokus ke cerita dan teorinya Jadi ada beberapa drama, fantasi yang benar-benar harus diartikan kembali kan, maksud dari ini apa, maksud dari ini apa Jadi saya berusaha untuk mencerna itu, karena saya tertarik tadi ya Oke, selain itu saya juga tertarik dengan pemain Saya suka itu, judulnya Itaiwon Plus Itu bukan drama romans sih, tapi ini drama favorit saya Drama Itaiwon Plus ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang pemuda yang meraih mimpinya Jadi Yang pertanyaan untuk Mbak Alvina Suka drama Korea ini kan punya artis ya Artis perempuan dan artis laki-laki yang disukai sama Mbak Alvina itu siapa Dan kenapa menyukai artis tersebut Di Korea yang saya sukai Yang cowok itu ada Lee Ho dan yang cowok ada Song Hye Kyo Jadi keduanya itu belum pernah satu film atau drama sih Pak Saya kecewain di situ Semoga mereka bisa dipasangin di drama dan sayang ya Sampai kalau mau nonton Mereka itu punya totalitas acting yang baik Dan mereka juga salah satu aktor dan aktris yang mahal Karena mereka udah lama kan di dunia aja Dari saya kecil banget sampai sekarang Sampai umur saya 19 tahun mereka bener-bener Totalitas perannya bener-bener mendominasi drama itu Saya suka banget sama keduanya Kalau Pak Ande suka artis Korea enggak? Ada enggak yang disukai gila? Kalau artis enggak ada yang disukai dari Korea Enggak tahu ya Paling sukanya Korea Romit Han Sol itu Paling YouTuber nonton itu Bagaimana perbedaannya drama Korea dengan sinetron Indonesia Kalau dari Mbak Alvina pandangannya seperti apa Suka yang mana Terus Kenapa? Kalau dibandingin antara drama Korea dengan sinetron Indonesia Tidak bisa ya Pak Karena keduanya Emang salah-sama memerankan peran Dan memerankan cerita Tapi dari segi produksi mereka beda Jadi kalau drama Korea itu lebih sedikit episodenya Kalau sinetron Indonesia itu banyak banget episodenya Sampai Makan ada yang sampai seribu episode Jadi bener-bener kayak Wow Enggak bisa ya Tapi kalau Indonesia itu lebih Sinetron Indonesia itu lebih kayak Lebih ditambahin perannya nanti Di tengah-tengah episode Di antara episode-episode itu Aku berantam dan nanti berantam Kayak gitu Jadi kalau menurut saya Kurang Kurang hari Tapi Saya tetap enggak bisa menyamakan mereka Enggak bisa menyamakan ketulunya Karena ketulunya itu berbeda Jadi kalau banyak orang itu Berbeda sedikit Episodenya Dan Enggak berbesarkan sama sekali ceritanya Jadi Ada Ada intrek disitu Ada beberapa Hal yang menarik Jadi saya suka film Korea Kalau disamain Keputu ini enggak bisa disamain Gak ada penasih Pak Kalau teknis menarik Tapi sekali lagi Semua itu Berselera masing-masing Kali depan Saya kan Emang suka drama Dan kebetulan Saya juga Males banget Kalau nonton TV Misalnya saya males nonton TV Program itu Kalau kita screening Dan download Itu benar-benar Bisa ngonton Tanpa iklan kan Tapi Kalau sinar dalam Indonesia Karena dikaitan TV Dan dikaitan iklan Saya jadi kurang suka Ini enggak fokus ke ceritaan itu Jadi lebih baik Kalau disukankan Walaupun Ide ini berbeda Di sini Di sini Tapi Jangan ke Korea Saya kira Kualitasnya Banyak bagus Dari sisi 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 Itu enggak Benu-benu Enggak nyakit di mata Jadi Jadi Kalau di Kalau di Indonesia itu Ada sinetron yang bagus Produksinya Net TV Jadi Di situ Ada kesempurnaan cinta Dan Ada Cinta dan rahasia Itu Itu hampir sama Kayak Dari korea Sipak Cuman Episodenya Keterbanyak Tapi Filter Dari kameranya Itu Bokus Filter Dari kameranya Itu Bokus Jadi Saya Ada Saya suka Sinetra Indonesia Kalau Produksis Selamat Jangan lupa Ikuti Social Media Aku yang ada di bawah ini Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih